Terima kasih Dan ini juga anaknya yang pertama Romeo Beckham juga sama kecenya nih dan mereka masuk dalam top 10 pria berbusana terbaik. Nah seperti apa kita lihat nih. Kemampuan sepak bola yang luar biasa lah yang pertama kali mengantarkan David Beckham menjadi pusat perhatian dunia. Akan tetapi Beckham juga tidak hanya berhasil untuk menuai kesuksesan di bidang olahraga. Ia juga berhasil meraih kesuksesan di bidang lain seperti menjadi model, icon style, serta memiliki istri yang cantik dan juga berhasil menjadi seorang ayah yang setia terhadap keempat anaknya. Dan yang menarik tentang Beckham adalah ia tidak takut untuk bereksperimen dengan style yang belum pernah ia coba sebelumnya. Beberapa kali ia pun membuat tren baru dengan stylenya sendiri. Bahkan gaya rambutnya juga sempat menjadi tren yang digemari oleh pria seluruh dunia. Dan tahun ini berkat hal tersebut Beckham baru saja dinobatkan sebagai pria berpenampilan terbaik ke arsi sebuah majalah fashion asal Inggris GQ. Dimana mantan pesepak bola ini menduduki posisi keempat dalam chart ini. Sementara itu posisi pertama chart ini diduduki oleh aktor, model dan juga penyanyi Eddie Redmayne. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Merupakan pepatah yang sangat tepat menggambarkan anak kedua pasangan selebriti asal Inggris, David Beckham dan Victoria Beckham, Romeo Beckham. Nampaknya ia sangat serius mengikuti jejak karir ayah dan ibunya yang eksis di dunia fashion. Terbukti dengan dirinya yang juga berhasil masuk ke dalam sepuluh besar chart ini dan menempati posisi delapan sebagai pria berpenampilan terbaik versi majalah GQ. Di usianya yang masih terbilang sangat muda, gayanya sungguh maskulin dan mewakili aura ketampanan sang ayah yang mengalir dalam dirinya. Romeo juga pernah muncul dalam rumah model di Inggris yaitu Burberry dan juga tampil untuk kampanye Burberry serupa bersama supermodel Cara Delphine. Wah sangat mengagumkan ya keluarga Beckham ini Good People.